Banjir besar melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada hari ini. Tim Sargabungan harus berjebaku mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Seorang ibu dan bayi yang baru dilahirkan ini dievakuasi menggunakan perahu karet. Hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 3 jam membuat ribuan rumah terendam banjir di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, satu siang. Banjir merendam dua kecamatan, yaitu kecamatan Sumber dan kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Banjir terparah, yaitu di Desa Wiroto, Desa Maguan, dan Desa Metese, kecamatan Kaliori dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Tim Sargabungan Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB di Kabupaten Rembang dibantu para relawan berjebaku mengevakuasi para korban banjir. Sebagian warga membeli bertahan di rumahnya untuk menjaga barang terharga miliknya. Sebagian warga ada yang mengusir, yang sebagian bertahan, yang sebagian dataran rendah yang mengusir, yang sebagian dataran tinggi bertahan di rumahnya masing-masing. Pihak BPB di Rembang memperlihatkan evakuasi korban dan penyelamat bantuan perupaan makanan bagi para korban banjir. Masyarakat diimbau tetap waspada akan banjir sesulat, karena intensitas hujan tinggi diperkirakan masih berlangsung dalam sebagian kerepan. Terima kasih telah menonton!